Halo Sobat Sam, saya Chandra melaporkan langsung dari kawasan Cikopak, Kapupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada hari Jumat 7 Januari 2022, Purwakarta digunyur hujan yang cukup deras, bahkan disertai angin kencang yang terjadi mulai sekitar jam 2 siang hingga menjelang petang, pukul 5 sore. Dan seperti yang Sobat Sam ketahui bersama bahwa efek dari hujan lebat dan angin kencang ini menimbulkan berbagai genangan begitu. Berbagai genangan yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sama halnya yang terjadi di kawasan Cikopak, ini untuk lahan sawah, areal persawah di belakang saya ini sudah sangat tergenang. Efek hujan deras, debit air meningkat, hingga akhirnya menggenangi areal persawahan. Dan dikhawatirkan jika genangan ini terus dibiarkan, dan apalagi kalau nanti malam itu terjadi hujan susulan, maka bukannya tidak mungkin jalan yang ada di samping areal persawahan yang tergenang ini juga akan ikut rendam sehingga akan menghambat perjalanan masyarakat, menghambat mobilitas masyarakat, terutama masyarakat yang pulang bekerja seperti itu. Dan beberapa video juga akan saya tampilkan pohon tumbang dan beberapa genangan-genangan di titik lainnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menurut penuturan warga sekitar, efek dry nase yang masih buruk, ini menjadi salah satu faktor penyebab genangan-genangan air masih terjadi di Kabupaten Purwakarta, khususnya saat musim hujan tiba. Untuk itu warga berpesan kepada pemerintah, agar pemerintah ikut memperhatikan aspek ini. Sehingga ketika intensitas hujan meningkat, lalu apalagi saat ini musim-musimnya bencana hidrometeorologi ini bisa ditanggulangi genangan-genangan semacam ini. Saya Chandra melaporkan langsung dari kawasan Cikopaka Kabupaten Purwakarta, Sampai jumpa di reportase berikutnya. Salam! Sampai jumpa di reportase berikutnya. Sampai jumpa di reportase berikutnya.